Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Ahmad Iqil Saifullah Kali ini saya akan mereview Kajian Kreatif writing For drama and short stories Disini saya akan Menyunting skrip yang dibuat oleh Teman-teman mahasiswa Disini Saya akan Memberikan komentar Apakah Karya ini Layak untuk Menjadi buku atau tidak Begitu ya Jadi teman-teman juga bisa mereview Dan memberi Memberi sentuhan-sentuhan Sesuai dengan Kekurangan-kekurangan yang Nanti saya sampaikan Di Video ini Oke Semoga nanti bisa Dipahami Yang pertama ini langsung Kita Kaji Karyanya Mbak Alvina Dengan judul Adrian D'Elia Sword Gitu ya Ini dia sudah Di awal Narator Sudah memberikan Disini ya Voice open scene Killing Kronos Jadi disini itu Dia itu Mbak Alvina itu Memberikan Tema Apa Ada sebuah Pembunuhan Ada sebuah Sudah betul Ini sudah mewakili Kaidah Sebuah Sebuah karya Cerita Ataupun Drama Sword stories Kalau Pembuka itu Memang harus ada Adegan Permasalahan Yang muncul Di awal Untuk Menjadi ini Kuat apa tidak Disini dia sudah Memunculkan Pembunuhan Kronos Kronos itu siapa Mungkin disini Dijelaskan In the Olympus Ini temanya Di Olympus Di zaman Dewa-dewa dulu Sebetulnya Tristong God Zeus Beside Hades They defeat Their own Father Kronos So anak Ayahnya Mereka Dibunuh Kenapa Dibunuh They killed Their father Because Kronos Had plan To destroy The earth Blah Blah So The only Choice To They had Keadaan Selain Membunuh Kronos Nah Kronos Ini Mau Menghancurkan Bumi Dan bumi Nanti Dibangun Laki Tapi Dihentikan Oleh Tiga God Zinezius Poseidon Sama Hades Tapi Masalahnya Kronos Is not Really Dead He can be raised With The one Only The only And Only Holy Sword Jadi disini Mereka tidak bisa Membunuh Kronos Karena Kronos ini Hanya bisa Dibunuh Dengan Holy Holy Sword Dan ini Tidak sembarangan Orang Begitu Sudah Bagus Ini The strong Sword And The undying Sword Called Oh The Tiga Ada Holy Sword Terus Pedang yang Paling Terkuat Strongest Sword And The undying Sword Called Elia Undying Sword Called Elia Jadi Sini Judulnya Elia Sword Adil ini Siapa saya Belum Tahu Nanti Mungkin Dijelaskan Di bawah Jadi Fokusnya Ke Elia Sword To Avoid That The Gods Of Hit Kronos In Untouched Island With Its Keep By Cerberus Mungkin Saya sudah Bisa Memahami Cerberus Ini Anjing Atau Singa Berkepala Tiga Yang Menjaga Sebuah Artefak Atau Makam Atau Sebuah Benda Berharga Begitu Ya Di Dunia Antah Berantah Apa Istilahnya Itu Di Dunia Kematian Mungkin Begitulah Ini Disini Sudah Bagus Cuman Kurang Detail Ini Siapa Di jalan Lebih Detail Tapi Gak Apa Ini Masih Tengah Nanti Dilanjutkan Lagi Masih Separuh Karyanya Masih Separuh Nanti Dilanjutkan Lagi Setelah UTS Sekarang Ini Oke Sudah Bagus Sekali Ini Saya Anggap Worth Untuk Membuka Ini Sudah Oke Lanjut Lagi Voice Open Scene In The Olympus They Cannot Celebrate Killing Kronos Karena Masih Belum Benar Benar Meninggal Sudah Bagus Sekali Ini Well It's A Sad Story We Do Not Have Celebrate But Celebrate Thing But We Don't Have To Be Like This Nah Oke Ininya Disini Itu Pembukaannya Gitu Ya Terus Dia Juga Menjelaskan Ini Disini Nanti Ada He Wants To Bring Kronos Spek Theon Ini Mungkin Pemeran Antagonis Ya Tapi Belum Dijelaskan Ini Theon Ini Siapa Ini Kurang Spesifik Mbak Alvina Sama Si Berzadi Itu Siapa Ini Theon Dia Itu Seperti Sama Sama Ya Dewa Petir Atau Dewa Lautan Dewa Air Atau Dia Punya Kekuatan Apa Mungkin Karakternya Nanti Di Belakang Belakang Dijelaskan Mungkin Ya How Could Know She Is Jeles With Zeus Half Burt Son Mother So He Has Been Stalking Them For Long Time Well How Would You Handle This Problem Zeus Fine I Will Discuss This Problem With Poseidon Nah Disini Sudah Ada Awal Ceritanya Sudah Bagus Sudah Oke Permulaan Yang Bagus Tiba Tiba Hera Ini Bukanya Harus Itu Kronos Gitu Ya Nanti Bagus Itu Pake Kronos Gambarnya Kronos Gitu Biar Tau Atau Zeus Gitu Biar Tau Scene In Africa Oh Ini Badah Scene Ya Ditulisi Scene 1 Scene 2 Begitu Ditulisi Biar Tidak Bingung Seolah Nyambung In Office In California Adrian Works As Journalist Lain Jadi Di Atas Adrian Cudul Adrian Ini Sudah Masuk Adrian Siapa Ini Di Sim Dia Seorang Journalist Dan Ribut Dengan Pekerjaannya Diawali Oleh Adrian Is Handsome Young Man Half Pot Of Oh Ini Anaknya Poseidon He Known That His Father Is Strong Scott He Often Speak With His Father Through The Water Terus Ada Manager Yang Menelepon Disuruh Masuk Adrian Nya Raka Grogi Gitu Ya How Could You Publish This Stupid Artikel Betul Saya Suka Seperti Ini Di Awal Di awal Sudah diselesaikan Permasalahan Permasalahan Untuk Menintroduce Seorang Karakter Mbak Alvina memilih Dia itu Ada Permasalahan Permasalahan Yang dikumpulkan Terkait Kehidupannya Adrian Sebagai Toko utama Nah Seperti ini Sudah oke Saya suka Nah Ini Ini News People Should Know About This Look Look At Feedback People Did Not Believe Olympus Is Just Kid Story Do You Want Make Story Tale I Think Making Story Tale Is More Suitable For You La In In Ya Di Hina La Ya Okay I'm Sorry Adrian This Is Not First Time You Did This This Blah Blah I Think You To Time To Refresh your brain and get the fresh idea i will give you break for 2 months nah jadi disini adriannya oke sudah betul ini ada adrian disini dia seorang jurnalis gitu ya oke sudah bagus dia permasalahannya bagus tulisannya terus disuruh untuk break gitu ya tapi permasalahan pertama ini nanti harus ada solusinya gitu di akhir-akhir gak boleh dilepaskan gitu oke terus scene kedua mungkin scene tadi scene kedua ya sekarang mungkin scene ketiga ini disini ya setelah datang kecalaverna dan diambil menjadi manusia hanya adrian terakhir mengunjungi si adrian sudah 8 tahun dia gak disuruh basah basah kopi atau teh saya mau bercakap tentang titik saya perlu membantu saya untuk membantu olimpus apa yang terjadi dia menjelaskan Theonnya ini dia ingin meng-raise Cronos Black ya jelaskan you have to try I will help you and you will be akan disini ada Alisa karakter laki sama Arion ya eh museum blablabla tapi ini masih belum logik ya seorang dewa terkuat ini Zeus Poseidon sama Hades ini kok minta anaknya yang half half demi half God ya demi God ya istilahnya yang full darah seorang dewa saja nggak bisa membunuh koronis tapi kenapa kok si eh siapa itu Adriel kok bisa sama Alisa Arion nah butuh penjelasan lagi mbak Alvina oke tomorrow early ini blablabla nah ini scene keempat ditulis ya nah scene keempat begitu in the museum blablabla ketemulah si Alisa ini eh terus diseskan 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 disini misinya mereka bertiga itu pointing where they must go we need to get hey there oh here there ya as fast as we can what is it in the mountain scene ada apa itu yes is the mountain where Hepatius lives ini nggak tahu saya Hepatius ini siapa oh diseskan ini is the one Olympus God but he was deported is behind the sea place where should we go oh disini ada Hepatius oke for crossing the sea I think I can talk to my father to for help talking to your father di sini disana itu di gunungnya itu ada itunya ada sword-nya yang dibuat oleh Hepatius strong undevitable sweden inside the mountain oke blablabla I think it's easy oke disini dia itu mau mengambil sword yang disebutakan oleh Hepatius jadi disini oh disini ada Cyclops Cyclops itu ini kayaknya saya pernah lihat filmnya mungkin Mbak Alvina boleh itu mengambil karyanya orang lain boleh tapi harus disadur ya misalkan contohnya begini Mbak Alvina contohnya Siti Nur Baya yang dijodohkan Dato Maringki ya Mbak Alvina bisa mendekonstruksi sebuah alur film itu di zaman sekarang zaman now jadi Siti Nur Baya itu dulu kan nolak sekarang iya-iya saja Siti Nur Baya jadi penuaran antagonis mungkin begitu jadi jangan plekkan kat apa karya ini sama dengan karya yang di film-film nanti melanggar hak cipta nggak saya loloskan ini nanti jadi sebuah buku nggak jadi ya harap dipertimbangkan seperti itu di lama-lama saya baca kok mirip-mirip film di film di box office segitu gitu ya hati-hati itu dari saya Mbak Alvina cukup sudah selesai ini sekarang kita move ke Mbak Alvina sudah sekarang kita move ke yang lain ini Mbak Alvina sudah ambang sekarang poor man judulnya saya baca dulu ya wagon is in the middle of the city park raving head look from within there were two children a mother and one strong man two children mother one strong four people ya the strong man begins to drive the wagon around the city park while the mother and two children were in the weekend not longer two other way come in the back so the three weekends walk and stop they all get out the weekend and then take the mat and the built tent from used trap that funny and can force enter the city garden but away away from the weekend people oke kan ada istilahnya itu di dalam sebuah karya cerita itu ada titik permasalahan titik klimaks ya untuk permasalahan yang jenuh sekali Mbak Alvina sudah memberikan istilahnya itu permasalahan di awal apa sih istilahnya itu permasalahan di awal itu ya istilahnya di dalam drama itu tapi disini saya belum ini cuman cerita saja belum ada permasalahan yang dimunculkan disini saya harap nanti mas ambang merevisi ini menjadi sebuah permasalahan yang muncul di awal yang memicu orang itu mau membaca terus begitu ya ini masih salah sedikit jadi munculkan permasalahan di awal itu ya sekiranya worth it untuk dibaca begitu oke ada grandson grandpa look at that pointing the weekend people start starting to arrive they come very holy month of ramadhan again oh dia dia settingnya di bulan ramadhan ya grandpa who are the people with the chart tadi kan orang ano ya strong people one mother and two children tiba-tiba ada grandson dan ada grandpa nah ini kan gak nyambung gitu ya jadi tolong dijelaskan detailnya mas ambang biar saya itu membaca juga nyambung begitu ya scene pertama ini siapa gitu sebenarnya normalnya itu scene pertama itu ada sebuah adegan adegannya itu dijelaskan sedikit pemberontanannya siapa dia itu karakternya itu seperti apa grandsonnya ini namanya misalkan si siapa gitu ya nah karakternya itu ingin tahu suka penasaran mungkin begitu dijelaskan saya selanjutkan ya grandpa oh they always come during the first month and then disappear after it they come from village of poverty oh saya nyambung-nyambung maaf mas ambang sudah bagus ini village of poverty jadi ada rombongan gitu ya dia itu datang ketika hanya bulan ramadhan ketika sudah idul fitri sudah hilang dia datang dari village of poverty jadi dari desa kemiskinan ya yes they come to back in the city park with their family and friends dia itu minta-minta gitu concern about the chart people can I play with you so that I know you no later your grandfather will be angry yes your grandfather will be angry your grandfather will be angry want to join the combat was cut by reddit raddit cucu yes my grandfather will be angry do you know my grandfather every year we came here so we know who yes your grandfather is grandmother certainly came to meet raddit namanya raddit ini ya cucunya itu ya son let's come home with grandfather it's time to eat raddit and grandpa walk away from the chart people and advise raddit don't ever go near the cherries we never know what they think of us what do you think grandpa nah jadi disini ada group mungkin bayangan saya disini ya nah orang yang minta-minta tadi tuh oh minta-minta tadi tuh takut sama grandpanya terus si grandpanya juga jangan dekat-dekati mereka gitu itu ya just try you every day living in the chart out there would you think if south crystal chandeliers behind the window from the darkness bla 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 you want to kidnap me grandpanya it could be happen there still your food or tissue out of jealousy you don't play with them anymore ini si grandpa marah-marahin si radit untuk jangan bermain ya untuk ask grandpa about the poor man there what son where is the village of the east of the city ya ya masih ditanya ini apakah jauh dari sana dimana itu terus mereka ngapain aja jawabannya grandpa grandpa doesn't know but for sure it won't be far wasn't the chart driven by the person walking on foot either really begging masih belum terjemahkan ini adit saw that no one raise his hand and put on a pity face nah kalau ada adegan ini dibuka kurung mas ambang ya dibuka kurung begini oke 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 nah ini kan tipe-tipe ada grandma ya nah mungkin disini scene nya dilepas mungkin di masuk ke tadi kan masih dengan kakek nya lah di grandma nya disini di scene dikasih scene, scene 2 jadi kan scene 1, sekarang scene 2 biar gak, biar nyambung biar seolah-olah sama gitu, jadi gak monoton nah terus jangan gunakan kata-kata mil mother two, mother one langsung cek kasih nama saya pembaca itu bingung, mil siapa mother siapa, mothernya kok ada 1 mothernya ada 2, ini salah mas ambang masih banyak kesalahan, masih banyak direvisi oke masih banyak kesalahan disini saya masih belum mendapatkan mendapatkan ide yang mau diusung itu seperti apa saran bagi mas ambang ya jangan terlalu jauh untuk buat karya sastra bisa direfleksikan di kehidupan sehari-hari gitu jangan terlalu, biar orang itu mengimajinasikannya itu tertangkap kalau gak tertangkap kan tidak bisa sampai ke saya gitu ya mungkin kakara-kara mungkin banyak-banyak belum menyerangkan karakternya dalam sebuah karya sastra kalau cerita itu kan pertamanya kan eksposisi mengekspos karakter masing-masing disini belum terekspos ada lagi karakter lain dan itu mother 1, mother 2 tadi itu masih bingung juga nah pemeran utamanya siapa saya juga belum tahu pemeran protagonisnya siapa antagonisnya siapa belum tahu mohon itu mas ambang diperbaiki nanti sering-sering ke Pak Iklil untuk merevisi karena mas ambang ini belum ke Pak Iklil sama sekali untuk merevisi karya sastranya oke itu dari mas ambang sebuah karya sastranya sebuah karya sastranya